Hai bu ya pertanyaan selanjutnya dari media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hamba Allah pertanyaan yang selanjutnya dari hamba Allah saya dalam keadaan perantauan saya dalam keadaan perantauan bu ya bagaimana hukumnya tidak sholat jumat secara berturut-turut dikarenakan daerah atau wilayah tempat kami merantau dalam peraturan atau undang-undang setempat tidak mengizinkan orang asing yaitu pendatang atau perantau untuk sholat berjamah di masjid terima kasih bu ya sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini perlu dipertanyakan permasalahannya apakah masa pandemi ini atau sepanjang masa aturannya semacam itu jika masa wabah ini yang wabah ini memang hendaknya orang-orang baru itu dijauhkan dari komunitas-komunitas yang selama ini aman maka anda tidak dosa anda tidak dosa karena apa anda orang yang baru datang anda harus di isolasi dulu sepanjang anda di isolasi anda akan tidak bergambung tidak juga sholat jumat bahkan kalau anda boleh minta izin tapi harus anda rapi anda sholat jumat di tempat yang jauh belakang di belakang masjid boleh bukan belakang depan pokoknya di arah punggung imam nanti ke belakang anda kalau tidak diizinkan ya sudah tidak wajib jumatan bagi anda karena ada udur semacam ini adanya wabah ini bahkan kalau masjid ditiadakan jumatnya pun tidak ada masalah karena ada wabah demi kebaikan bersama beribadah itu tidak boleh nurti hawa nafsu baik ini yang pertama akan tetapi jika kasusnya adalah memang di kampung itu adalah orang pendatang tidak boleh alasannya apa dulu apa alasan keamanan misalnya banyak pendatang yang tiba-tiba menjadikan masjid rancuh dan sebagainya berarti ini masjid yang protek menjaga diri maka hal itu pun harus anda patuhi karena apa anda harus buktikan dulu kalau anda menjadi orang yang baik disitu kita tidak mengerti sebabnya apa kelihatannya ini adalah kasus pandemi tadi yang kita pahami adalah karena mana ada pendatang dibedakan tidak boleh sholat jumat itu tidak bahkan umumnya masjid itu akan menyuruh semua pendatang langsung bisa sholat jumat disitu umumnya sepanjang itu barangkali ini yang dimaksud adalah kasus ini karena pandemi ini maka anda tidak sholat jumat tidak ada masalah karena memang peraturannya sepanjang itu demi kebaikan bersama demi kemasalahan bersama sebab kalaupun anda memaksakan sholat disitu apalagi anda diketahui orang baru orang di kiri kanan anda akan gelisah ini sudah sholat belum? ini sudah rapitas belum? ini dan ini belum? maka menjadikan orang lain gelisah maka itu termasuk bagian daripada dosa maka jangan ikuis jangan dengan hawa nafsu dan melaksanakan ibadah Allah alam bisa terima kasih 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 terima kasih